Muhammad Kosman Kasusnya adalah pelapor Melaporkan bahwa dirinya telah Mendapat penganiayaan Dari Orang yang saat ini menjadi tahanan di Baris Krim Kori Sudah didalang di laporan polisi ini Dalam mengeriksa tiga saksi Kemudian juga mengumpulkan alat-alat bukti yang relevan Dan pada saat ini kasusnya sudah pada tahap penyidikan Dan tentunya penyidik sedang mengumpulkan alat-alat bukti lainnya Yang relevan tentunya Untuk menuntaskan kasus ini Nanti dari alat bukti itu Akan dilakukan gelar perkara Dan akan menentukan tersangka dalam kasus ini Yang melakukan nanti akan menjadi tersangka Beberapa hari ke depan Penyidik akan melakukan gelar perkara Kita belum menentukan tersangkanya Yang ditanyakan ke somat hanya pertanyaan simpel Apa hukumnya bagi seorang laki-laki meninggalkan Atau mencerahkan istrinya demi wanita lain Apa salah yang bertanya seperti itu? Ini paling gak suka kalau ada orang munafik banget Lalu dia itu selalu mengharam-haramkan Mengkafir-kafirkan orang lain Tapi diam-diam dia menikmati Fasilitas kafir Negara kafir Pak Ustadz Abdul Somad Ada apa dengan Anda? Kok kelihatannya begitu membenci kekristenan? Atau sangat tidak suka dengan orang Kristen? Pak Ustadz Abdul Somad Coba Anda bayangkan Seandainya hal yang sama terjadi kepada agama Anda Seandainya ada orang Kristen Atau pemimpin Kristen Yang mengucapkan penistaan model seperti itu terhadap agama Anda Apa yang terjadi? Pasti berujung dengan penjara bukan? Pasti akan didemo berjilid-jilid bukan? Kelimat-kelimat dari Ustadz Abdul Somad ini Jelas adalah satu omongan yang layak disebut sebagai penistaan agama Jam tangan yang dipakai somad Buatan kafir Tas yang dipakai somad Buatan kafir Handphone yang dipakai somad Buatan kafir Ya kan? Semua bukan buatan kafir Tapi kenapa? Dia menikmati Buatan kafir Tapi kan katanya kafir haram Kadronisasi Kampretos PKI Radikal Berjilid-jilid Berjilid-jilid yang nge-fan berat sama nyai Mereka sudah kurang job-job demo Nasi bungkus mereka sudah tidak dapat Duit demo mereka tidak dapat Melakukan penghasutan Menyemburkan ujaran kebencian Menebarkan berita bohong Itu berlangsung berulak-ulak Dan bertanggung-tanggung Saya harus melakukan penegakan hukum yang tegas Terhadap muda yang seperti ini Tidak ada gigi mundur Maju terus Kitab Anda mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan Ya Anda mengatakan Nabi Isa itu Tuhan Maka kita tanyakan langsung ke Yesusnya Benar enggak Anda Tuhan? Nabi Isa pun Yesus pun Al-Masih pun Mesyah pun mengatakan Saya bukan Tuhan Dari mana tahunya? Dijelaskan oleh Al-Quran Kan aneh Paham gak? Yang saya sampaikan ini adalah Kata-kata Al-Quran Saya katakan orang kafir itu binatang Karena Al-Quran yang memberitahukan Kebetulan banyak ustad-ustad Enggak berani Saya sampaikan Iman orang Islam itu terlalu lemah Sehingga terlalu mudah di kafirkan Hanya dengan melihat patung salib Begitu lihat patung salib bisa jadi kafir Saya baru tahu bahwa Pertama Di dalam salib Kristen Itu ada setan Atau jin kafir Itu merupakan ajaran Islam Baru tahu saya bahwa itu adalah ajaran Islam Salah satu yang paling populer saat ini adalah ustad-ustad Kalau mau diperkarain? Perkarain! Kalau mau di laporin? Laporin! Saya bilang sekarang dengarkan Jami Allah! Nabi Isa! Bukan Tuhan! Ayolah Pak, silahkan! Laporin! Laporin! Kita ngomong begitu sah-sah saja Gak ada salahnya Sebutlah kafir Orang yang berkata Agama Musuh besar Pancasila Indonesia itu harus memisahkan antara agama dan negara Agama dan negara Kalau dicampur aduk Maka dua-duanya akan mundur Kalau negara ingin maju harus dipisahkan dari agama Mana lebih bagus Pancasila sama Al-Quran? Gitu kan? Sekarang saya mau tanya ini semua Yang berjuang di abad 20 Itu Nabi yang mulia Muhammad Atau Insinyur Soekarno Untuk kemerdekaan? Saya mau tanya jawaban Di abad 20 Yang berjuang untuk kemerdekaan Itu Nabi yang mulia Muhammad Atau Insinyur Soekarno Ayo jawab Gak ada yang berani Tidak benar Saya ulangi Tidak benar Bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan sorga Jadi apabila Somat Abdul Somat Yang menghina salibnya orang Kristen Tidak mau meminta maaf Karena dari isi ceramah kau itu Menimbulkan keributan antar umat beragama Memangnya kau pernah lihat itu jin Disalib Hah? Dan mereka merasa marah dan tersinggung Karena kau merasa Karena mereka kau Merasa kau melecehkan Agama mereka Salib mereka Walaupun kau pernah lihat ada jin Atau tuyul Ada apapun disalib Gak usah kau omongin Mungkin aja Somat ya Apabila ada orang non muslim Mengatakan di tasbek itu ada tuyul Kuntilanak atau gendruwo Marah gak kau? Ingat loh Nanti di neraka itu justru banyak yang muslim yang masuk neraka Kalau dia Tuhan Kenapa dia tergantung di kesalib? Begitu kan? Siapa itu? Orang yang disalib itu Atau siapapun yang dituhankan Kristen yang disalib Ini cerita gila Dimana ada Tuhan disalib Harusnya orang Kristen tuntut secara hukum Supaya kita debat di depan Hakim Kan begitu? Itu kalau melawan Kristen itu Jangan pakai argumen jujur Jangan pakai referensi jujur Saya tidak akan menyanggah pakai Al-Quran Saya juga Islam kan orang gak pernah pakai Al-Quran Saya juga Islam kan orang gak pernah pakai Al-Quran Saya juga Islam kan orang gak pernah pakai Al-Quran Saya mematahkan argumen anda Mengalahkan anda Dengan kitab anda sendiri Berhenti ini Berhenti ini Berhenti ini Berhenti Ustadz Abdul Somad Orang yang dipakai oleh Allah di zaman para Nabi Model-modelnya seperti saya dan Ustadz Somad Ini satu pasangan ideal Kakak berhenti Ganggu adik saya pasti saya naik vitamin Naik darah Begitu ganggu saya potong Sekarang selesai Alhamdulillah Saya yang sedang dilapor Berapa Ustadz sudah dipenjarakan termasuk pemimpin umat Habibana Muhammad risik Sihat Hati-hati Yahya kamu juga nanti Oh Ada Ustadz-Ustadz yang ditangkap pasrah Ya ya Ada Ustadz-Ustadz yang ditangkap menyerah Baku mati Baku hantam Mati di tempat Insya Allah Ada Kalau dia Kristen tersinggung Ustadz Somad bicara Ya lapor ke Tuhanmu Assalamualaikum Sus Kepada Yesus Ini kami mengadu Sus Ini Yahya waloni Ketiap kali ceramah Singgung-singgung akidah kami Tolong dihukum dia Dia kan Tuhan Kata Kristen Nah kalau Yesus tidak jawab 1.24 jam Besoknya Bilang lagi Assalamualaikum Tuhan Lapor kepada Tuh Tuhan Saya tidak suka nih Somad dengan Yahya Setiap ceramah mereka Begini-begitu Begini-begitu Ngingung-ngingung salib Nanti Tuhan jawab Oh jangan Dia kan saya kasih hidayah Kamu yang goblok Begitu Ada yang bilang Oh Yahya waloni juga Yahya waloni juga suka menistagam Hoi kawan Beda kelas Beda kelas Beda kelas Pak Assalamualaikum Dengan saya Permadi Arya Bersama ini Saya ingin memberikan apresiasi sebesar-besarnya Buat bapak-bapak aparat penegak hukum Buat bapak-bapak kepolisian Yang telah berhasil menangkap Muhammad KC Penistagama Islam Yang saya dengar Yang bersangkutan itu sempat mematikan handphone Pastinya itu sulit dilacak Tapi akhirnya berhasil ditangkap Bravo kepolisian Semoga berikutnya Tidak hanya penista agama Islam saja yang diproses Tapi penista agama non-Islam juga bisa diproses Sehingga bisa memberikan rasa keadilan bagi umat non-Islam Sekali lagi bravo kepolisian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bit Ini lagi rame Bi Ada yang ngomong katanya di dalam sali itu ada jim kafir Apa bener di Al Qur'an itu seperti itu? Tidak kadang Terus dia ngolong-ngolong lagi simbol Tuhan agama lain Sampai dibikin kepalanya ke kanan atau ke kiri Apa boleh diaturan seperti itu? Tidak boleh Tidak boleh Tidak ngomong lagi Bih, katanya Jumka Fir itu panggilnya Haleluya Apa boleh diakuran seperti itu Bih? Tidak boleh ya Allah, tidak boleh Terus kenapa dia masih bikin sih kayak gitu Bih? Ketidakbenaran kebohongan Bible Christian Pendeta-pendeta kalau pidato Dengarlah biman Tuhan Bukan biman Tuhan itu kawan Siapa yang bisa buktikan injil asli sebagai mana? Kuran yang ada di segarapan kita Saya yang berkoar-koar di TV mengatakan kita Bible Christian itu bohong Tidak dilapor-lapor Mempelajari kebenaran Al-Quran Mempelajari kebohongan Bible Christian Saya yang ditantang atau dilapor ke Mambis Polri, kan begitu Saya bukan mengatakan Bible Christian fiksi Bible Christian itu palsu Dari jeneral 100 bintang Kalau kapir kau ke neraka Tidak ada urusan Kebenuhan roh kudus Eh, maaf, roh kudus Lapor lagi ke roh kudus Lapor Yahya Waloni Bilang roh kudus, lapor Dongeng tambah tahyul Sama dengan omong Omong kosong Makanya disitu judulnya Matius, Markus, Lukas, Stepanus, Tetanus, Sepritus, Captikus Lensirkan Jokhodok Takbir Siap serbu istana Siap serbu istana Siap ambil alih kekuasaan Takbir Alhamdulillah Ketuhanan ada di pantai Anak Tuhan dari mana? Lalu Yesus anak Tuhan Bidangnya siap Takbir besok di seluruh wilayah Indonesia Tidak tak pandang Karena di salib itu ada jin kapir Karena di salib itu ada jin kapir Haleluya Kita percaya salib itu lambang mulia Bukan jin Kok ketawa? Aku gak nyindir siapa-siapa loh Hai teman-teman Saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini Lakukan trading Ini bukti transaksi saya Saya untung 4.500 dolar US Itu sekitar 68 juta rupiah Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys Oke, itu yang mau saya tunjukkan Like video ini sekarang juga Dan gunakan link di kolom deskripsi Maka kalian berhak dapat bonus kalian Promo ini ada masa waktunya Jadi jangan ketinggalan Bukan cuma itu saja Transaksi tidak dikenakan fee Baik itu investasi saham Trading forex Komoditas Bitcoin Dan lainnya Kalian bisa melakukan transaksi berapa kalipun Atau unlimited trading Dan tidak ada fee sama sekali Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee nya Setelah menonton video ini Ayo mendaftar sekuritas hari ini Gratis dan tidak ada minimal deposit Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi Untuk mendapatkan welcome bonus Kalian bisa menggunakan bonus 10.000 dolar Di akun virtual untuk latihan Bukan cuma itu Kalian akan dapat kelas trading online gratis Senilai 3 juta rupiah Atau 200 dolar Jika kalian deposit di bulan ini Selamat menonton guys Enjoy Hai semua dengan saya Jonas Leong Terima kasih banyak buat kalian Penonton setia yang selalu menonton di channel ini Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family Karena kalian selalu support di channel ini Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen Saya baca komen kalian satu per satu Saya baca komen kalian Untuk mengetahui opini kalian Tanggapan kalian Dan masukan kalian Sangat berguna untuk video selanjutnya Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like Di awal video Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research Dan ini semua gratis untuk kalian Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya Supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan Muhammad Kosman Kasusnya adalah Pelapor Melaporkan bahwa dirinya telah Mendapat penganiayaan Dari Orang yang setelah saat ini Menjadi tahanan di Baris Krim Kori Sudah ditidaklanjuti Laporan polisi ini Telah mengeriksa Tiga saksi Kemudian juga Mengumpulkan alat-alat bukti yang Relevan Dan pada saat ini Kasusnya sudah pada tahap Penyidikan Dan tentunya penyidik sedang Mengumpulkan alat-alat bukti lainnya yang relevan tentunya Untuk menuntaskan kasus ini Nanti dari alat bukti itu Akan dilakukan gelar perkara Dan akan menentukan Tersangkap Dalam kasus ini Yang pasti adalah Kasus ini telah ditangani Oleh kepolisian Dan tentunya Akan dituntaskan Sesuai dengan Aturan Perundang-undangan yang Berlaku Jadi itu saja Dapat disampaikan Pastikan bahwa Kasus tersebut telah ditangani Dan akan diselesaikan Sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang Berlaku Demikian Terima kasih Terima kasih Terima kasih Masih bekerja Dan mudah-mudahan Akan ada Perkembangan positif Di depan Tapi sekarang Masih berjalan semuanya Dan memang sudah mendapat Backup penuh dari Barisim untuk penuntasan kasus Di Subang tersebut Nanti kita tunggu saja Sudah semakin menunjuk Pak Dari Bantu Yang berlaku Terangga saksi Sudah menunjukkan Ya mudah-mudahan saja Kita lihat Perkembangan ke depan Ketika nanti Sudah ada tersangkainya Pasti publik akan Tertimu saja Yang pasti Barisim terakh Membackup penuh Untuk penuntasan Pengungkapan Kasus di Subang tersebut Sudah satu bulan Dari Pak Tapi berjalan Pak juga Kemungkinan Apa sih Pak yang Dari kesulitan Dari 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 Sia Sampai Dari Ya tentunya Ini kan masalah yang Kompleks Penyidik harus Betul-betul Meyakinkan Ketika mengungkap Satu kasus Apalagi sampai Memunculkan Tersangkainya Ini melalui Proses yang panjang Harus ada Bukti-bukti Yang buat Sehingga bisa Kita menunjuk Salah seorang Bisa menjadi Tersangkainya Bukti-bukti inilah Yang sekarang Dikumpulkan Oleh Penyidik Tentunya Dengan Cara-cara Yang ilmiah Untuk Pembuktian Karena memang Tidak Mudah Untuk Menengkap itu Perlu Ketelitian Perlu Keyak Perlu Perlu Berlaku Itu Siapa Dan Terjadi Penganyai Di dalam Hutan Atau Sejimanya Ya betul Dia Salah satu Tahanan Di Baris Rimpori Dan Yang melakukan Penganyai Yang diduga Adalah Sesama Penghuni Atau Tahanan Dari Baris Rimpori Satu Sel Itu Perkamar Perkamar Seperti Pengawasan Dari Taktinya Itu Nanti Kita Klik Sampai Terjadi Seperti Yang Jelas Memang Terjadi Penganiayaan Sudah Proses Penyidikan Dan Kita Tunggu Saja Untuk Menentukan Tersangkain Ya Itu Di Yang Sama Kau Zang Yang Melakukan Pengukuran Itu Adalah Polisi Itu Bisa Dibatak Yang Melakukan Nanti Akan Menjadi Tersangka Beberapa Hari Kedepan Penyidik Akan Melakukan Gelar Perkara Dan Menentukan Tersangkainya Kalau Sampai Sekarang Penyidik Belum Bisa Menentukan Siapa Tersangkainya Seperti Nanti Berapa Hari Kedepan Ketika Ada Penentuan Tersangka Kita Dan Latar Belakang Dari Tersangkainya Kita Tunggu Saja Ya Karena Penganiayaan Saja Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Sesama Penghuni Dari Tahanan Barat String Pol Yang Berarti Menepis Pernyataan Joseph Bowser Yang Mengatakan Jenderal Polisi Yang Mukulin PC Kita Belum Menentukan Tersangkainya Sekali Lagi Penyidik Akan Menggelar Perkara Ini Sudah Penyidikan Penyidik Akan Menggelar Perkara Dan Menentukan Tersangkainya Sekarang Tersangkainya Belum Ditentukan Ya Kalau Untuk Kondisinya Bagaimana Pak Abis Diriaya Yang Bersangkainya Bersangkutan Masih Di Tahanan Semua Dilayani Kesehatan Tetap Ada Di Rumah Tahanan Negara Barat String Pol Oke Pekan-pekan Kalian Terima kasih Selamat Sore Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Teman-teman Nyai Itu Mau Kasih Tahu Ya Kebetulan Nih Para Pendukung Nyai Dari Kadrunisasi Kampretos PKI Radikal Berjirat Hidam Bercilanya Cungkring Yang Nge-fan Berat Sama Nyai Mereka Sudah Kurang Job Demo Nasi Bungkus Mereka Udah Nggak Dapat Duit Demo Mereka Nggak Dapat Jadi Mungkin Dengan Cara Mereka Mensadur Videonya Nyai Ya Kan Otomatis Mereka Bisa Makan Alhamdulillah Videonya Bisa Bermanfaat Buat Para Kadrunisasi Yang Nge-fan Berat Sama Nyai Terutama Videonya Tentang Somat Ini Teman-teman Nyai Ini Paling Nggak Suka Kalau Ada Ramun Afik Lalu Dia Selalu Mengharam Mengkafir Kafirkan Orang Lain Tapi Diam Menikmati Fasilitas Kafir Negara Kafir Nah Contohnya Nah Ini Abdul Somat Lagi Jalan-jalan Ke Negara Kafir Lihat aja Baju yang dipakai Sama dia Ini kan Baju ala Kafir Janganlah Kita Meniru-niru Gaya-gaya Kafir Itu Haram Nah Itu Somat Bilang gitu ya Jam tangan Yang dipakai Somat Buatan Kafir Tas Yang dipakai Somat Buatan Kafir Handphone Yang dipakai Somat Buatan Kafir Ya kan Semua Buatan Kafir Tapi Kenapa Dia menikmati Buatan Kafir Tapi kan Katanya Kafir Haram Ini Rizik Sihat Saat Jalan-jalan Menikmati Salju Di Swiss Ya Sama juga Pakaian yang mereka pakai Kan ala kafir Juga ya Lihat kan Soalnya kan Di ngarepsannya Tidak ada Pakaian kayak gini ya Mantel-mantel kayak gini Tidak ada Cuman sedikit Masih Nyai akui Rizik Masih pakai Baju gamis Tapi yang lainnya Tetap keluarganya Tidak Ini bergaya Tetap yang dipakai Mantelnya Buatan kafir Semuanya Buatan kafir Ini ya Tidak ada yang Buatan kadrinisasi Kan Di Indonesia Sorbannya Tinggi banget Tebal Ya kan Begitu Dia ke luar negeri Sorbannya dibuka Ya Tidak tahu nih Maksudnya apa Ya kan Nah ini Nyai jujur Nyai tidak suka Sama Aagim ini Begitu Dari dulu Setiap dia di TV Atau dia Lagi ceramah Dia memakai sorban Tapi kalau dia lagi Di wawancara Di acara apa Itu dia tidak memakai sorban Itu dari dulu Pernah nyai Katakan kepada seseorang Kenapa Harus dibuka Sorbannya Kalau memang dia Seorang ulama Atau ustad Harusnya dia pakai Dimanapun dia berada Mau kapanpun dia berada Ya kan Jadilah orang yang Tidak munafik Ya Karena munafik itu Dilarang di agama Dan Allah SWT Setangat memurkai Orang yang munafik Ini nyai Mengatakan hal itu Tapi mereka menikmati Buatan kafir Handphone Handphone mobil Ya kan Jam tangan mahal Itu buatan kafir Nggak ada buatan Palestine Nggak ada buatan Ngarap Nggak ada Nggak ada Gitu loh Semua buatan kafir Tapi mereka nikmati Ini negara kafir Ya kan Mereka suka mengkafir-kafirkan orang Sekarang mereka datang ke negara kafir Coba ngapain Janganlah meniru-niru Gaya kafir Itu haram Ya somat bilang kayak gitu Sekarang dia Pakai mantel Gaya kafir Bukan nyai itu Anti ulama Tidak Nyai muslim Ya tapi Kadronisasi selalu mengatakan Nyai ini adalah Sundal betina Iblis betina Lonte Jalang Segala macam Katanya nyai ini Anti ulama Tidak Ulama yang seperti apa dulu Yang saya hormati Bukan yang selalu Mengkafir-kafirkan orang Tapi dibalik itu semua Kenyatanya apa Yang nyai tanyakan ke somat Hanya pertanyaan simple Apa hukumnya Bagi seorang laki-laki Meninggalkan Atau mencerahkan istrinya Demi wanita lain Apa salah Yang bertanya seperti itu Ya kan Itu ada dalam Al-Quran Janganlah kamu Menyanyakan perempuan Yang menyakiti hati Seorang istri Itu adalah Al-Quran Jadi Salah nih Para kadron menyerang Nyai katanya Dewi Tanjung Begini-gini Macem-macem Berisi ceramah Dari Ustadz Abdul Somat Dimana Video tersebut Itu Soal Salib Atau patung salibnya Orang Kristen Apa sebabnya Ustadz Kalau saya Menengok salib Menggigil hati saya Setan Saya terlalu terbayang Salib Mampak salib Jin kapir Sedang masuk Karena di salib itu Ada jin kapir Dari mana Masuknya jin kapir Karena ada patung Kepalanya ke kiri Apa ke kanan Ada yang ingat kan Nah itu Ada jin di dalamnya Jin kapir Di dalam patung Itu ada jin kapir Jin kapir Itu lah yang mengajak Makanya Kalau keluarga kita Di rumah sakit Di dalamnya Ada jin kapir Itu Tutup Tutup itu Kalau sampai dia Sakratul maut Kita tak ada di situ Dia sedang Dia ajak jin kapir Dipanggil jin Haleluya Mati kapir Nausubillah Nausubillah Kalau kau tak sanggup Mengkapirkan dia Waktu hidup Kapirkan dia Menjelang kematian Tak juga sanggup Antar dia Kemakamnya Pakai Ambulan C Lambang kapir Balik dari sini Beli pilok Hapus itu Ganti bulan sabit merah Setelah melihat Video ini Saya ingin Memberikan tanggapan Terhadap Ustadz Abdul Somad Pertama adalah Bahwa Mendengar apa yang Ustadz katakan Atau Kelimat-kelimat Dari Ustadz Abdul Somad Ini Jelas adalah Satu omongan Yang layak disebut Sebagai Penistaan Agama Seluruh dunia Tahu bahwa Salib Entah itu Berupa gambar Atau berupa patung Itu adalah Simbol dari Kekristenan Itu adalah Simbol yang penting Dari iman Kristen Terlepas dari Orang agama lain Mau percaya itu Atau tidak Tetapi orang Kristen Percaya bahwa Yesus Kristus Adalah Tuhan Dan Juru Selamat Yang mati Di atas Kayu salib Karena itu Menjadi Lambang Atau simbol Dari Kekristenan Ustadz Abdul Somad Ini jelas Bahwa itu adalah Penistaan Agama Suatu penodaan Terhadap Kepercayaan Atau iman Dari Salah satu Agama Yang Sah Yang resmi Di Negara Kita ini Yang akhirnya Menjadi tertawaan Dari umat Yang sedang Mendengarkan dia Menurut saya itu Menambah lagi Kadar penistaan Yang sedang Dia lakukan Dan yang Sangat Disayangkan Menurut saya Adalah bahwa Kalimat-kalimat Penistaan Model seperti itu Bukan datang Dari orang Tidak berpendidikan Pak Ustadz Abdul Somad Ada apa Dengan Anda Kok Kelihatannya Begitu Membenci Kekristenan Atau Sangat Tidak suka Dengan Orang Kristen Sampai-sampai Ya Anda Mengatakan Bahwa Di dalam Salibnya Atau Patung Salibnya Itu Ada Jin Di sana Andainya Benar Bahwa Memang Ada Jin Di dalam Patung Salib Itu Lalu Apakah Kuasa Atau Pengaruh Jin Itu Bisa Diatasi Dengan Menutupnya Dengan Kain Kok Ini Menjadi Sesuatu Yang Sangat Konyol Bagi Saya Melihat Omongan Anda Lucu Sekali Pak Ustadz Abdul Somad Coba Anda Bayangkan Seandainya Hal Yang Sama Terjadi Kepada Agama Anda Seandainya Ada Orang Kristen Atau Pemimpin Kristen Yang Mengucapkan Penistaan Model Seperti itu Terap Agama Anda Apa Yang Terjadi Pasti Berujung Dengan Penjara Bukan Pasti Akan Didemo Berjilid Jilid Bukan Pasti Anda Juga Tidak Suka Bahwa Agama Anda Di Olog Dihina Ditertawakan Tapi Kalau Anda Memang Tidak Suka Seperti Itu Mengapa Anda Melakukan Hal Yang Sama Kepada Agama Yang Lain Ustad Abdul Sommad Sadarlah Bahwa Kata-kata Yang Anda Keluarkan Di Dalam Cerama Cerama Anda Model Seperti Itu Anda Memberikan Sumbang Sih Yang Besar Bagi Perpecahan Bangsa Ini Saran Saya Bertobat Dengan Model Dan Cara-cara Seperti Itu Hal Kedua Yang Ingin Saya Bicarakan Adalah Bahwa Dalam Cerama Anda Itu Saya Melihat Bahwa Anda Berbicara Sesuatu Tanpa Dasar Sama Sekali Anda Mengatakan Bahwa Di salib Itu Di patung Salib Itu Ada Zin Pertanyaannya Anda Punya Bukti Apa Untuk Itu Atau Dasar Apa Dalil Apa Kalau Itu Memang Benar Ada Zin Di Dalam Patung Salib Kalau Itu Tertulis Dalam Kitab Suci Anda Coba Berikan Ayat Mana Kitab Apa Yang Berbicara Tentang Itu Bahwa Memang Di Dalam Patung Salib Itu Ada Zin Kalau Anda Tidak Bisa Menunjukkan Itu Anda Hanya Omong Kosong Yang Menunjukkan Atau Memamerkan Kebodohan Anda Atas Dasar Apa Harus Ada Zin Di Situ Atau Atas Dasar Apa Mengatakan Bahwa Di Dalam Ada Terkandung Zin Atau Setan Di Situ Sebenarnya Percaya Juga Bahwa Di Dalam Patung Patung Tertentu Itu Bisa Ada Setan Secara Khusus Patung Patung Yang Dijadikan Objek Penyembahan Berhala Saya Kira Disini Anda Hanya Omong Kosong Yang Tanpa Dasar Sama Sekali Tapi Sekali Lagi Saya Tantang Anda Kalau Memang Anda Bukan Omong Kosong Dan Memamerkan Kebodohan Coba Berikan Dalil Makasih Banyak Buat Kalian Yang Nggak Skip Dan Nonton Buat Kalian Yang Sudah Tekan Tombol Subscribe Dan Makasih Banyak Buat Kalian Yang Sudah Tekan Tombol Lonceng Jangan Lupa Bagikan Informasi Ini Ke Teman Atau Family Anda Mungkin Teman Atau Family Anda Membutuhkan Investasi Ini Oke Sekian Dulu Dari Saya Jangan Lupa Follow Instagram Saya Di At Johannes Leong Official Untuk Kata Motivasi Setiap Harinya Bagi Kalian Yang Termotivasi Nonton Video Ini Ayo Like Video Ini Dan Subscribe Di Channel Ini Dan Buat Kalian Yang Sudah Subscribe Di Channel Ini Jangan Lupa Tekan Tombol Lonceng Supaya Kalian Mendapatkan Notifikasi Setiap Kali Saya Upload Video Hai Teman Teman Kalian Sudah Membuka Akun Untuk Melakukan Investasi Atau Trading Jika Belum Membuka Rekening Sekuritas Itu Gratis Bahkan Cuma Butuh 5 Menit Saja Cepat Dan Simple Dan Semua Bisa Dilakukan Secara Online Sampai Saat Ini Ketika Kita Mau Melakukan Investasi Saham Atau Trading Forex Kita Masih Menggunakan Cara Yang Gunung Seperti Kita Menelepon Banker Atau Broker Yang Melakukan Atau Mengeksekusi Transaksi Kita Tapi Apakah Kalian Tahu Untuk Membeli Saham Atau Forex Kita Cuma Login Trading Forex Komoditas Dan Cryptocurrency Di mana Tepatnya Kita Bisa Lakukan Semua Trading Di Sini Karena Sekuritas Ini Merupakan One Stop Shopping Sampai Saat Ini Kita Membayar Fee Di Setiap Transaksi Kepada Banker Atau Broker Setiap Kita Melakukan Transaksi Jual Beli Biasanya Kita Dipotong Fee Oleh Platform Kita Kalau Dalam Satu Bulan Kalian Melakukan Transaksi Satu Kali Mungkin Tidak Terasa Coba Kalian Melakukan Trading Sebanyak 100 Kali Sudah Berapa Fee Misalnya Kalian Membeli Sam Google Dengan Fee Per Transaksi $10 Jika Kalian Membeli Sam Google 10 Kali Maka Fee Transaksi Sudah $100 Belum Lagi Kita Akan Dikenakan Fee Ketika Kita Menjual Sama Itu Itulah Sebab Kenapa Saya Memilih Sekuritas Ini Karena Tidak Ada Fee Sama Sekali Saya Ulangi Tidak Fee Sama Sekali Ketika Kalian Melakukan Transaksi Dan Yang Kedua Kalian Bisa Melakukan Unlimited Trading Atau Trading Sebanyak Apapun Kalian Bisa Melakukan Trading 10 Kali 100 Kali 1000 Kali Dalam Sehari Tanpa Dikenakan Fee Jadi Berapa Banyak Uang Yang Kita Hemat Dari Fee Saja Mau Beli Saham Apple Harga Satu Unitenya Dengan 13 Dollar Atau 180 Ribu Rupiah Saja Kita Sudah Bisa Membeli Sama Apple Menarik Bukan Jadi Apa Yang Kalian Tunggu Mendingan Kalian Cobain Sendiri Aja Dek Tutorial Bisa Kalian Cek Di Kolom Deskripsi Dan Kalian Harus Menggunakan Link Kolom Deskripsi Untuk Mendapatkan Welka Bonus Jika Tidak Maka Tidak Akan Mendapatkan Bonus Gunakan Bonus 10 1000 Dollar Di Akun Virtual Untuk Mencoba Sekurian Tersinggi Atau Bisa Kalian Gunakan Untuk Latjian Trading Bukan Cuma Itu Kalian Akan Dapatkan Kelas Trading Gratis Yang Nilainya 3 Juta Rupiah Jika Kalian Deposit Di Bulan Ini